Kehormatan seluruh keluarga, semuanya wal, wal, wal Pelan-pelan pak, anak-anak baru tidur pak Tadi malam kau bilang kau tidak punya wal Benar Kau biarkan aku mengemis kemana-mana Tapi diam-diam kau pergi cuci darah wal Beri aku kesempatan menjelaskan kepadamu Aku tidak punya nilai apa-apa di matamu Aku hanya sebuah nol, nol besar Memang benar aku ke rumah Ellen pak Sekedar menghilangkan kebingungan Aku juga tidak mengira akan dapat uang dari Ellen Rasanya kau lebih gampang dapat uang daripada aku Karena itu, diam-diam kau libatkan aku ke dalam hutang Lalu ke penjara supaya kau bisa bebas Kau pikir aku dapat uang karena melacur pak Aku tidak menuduhmu Aku merasa sudah tidak berhak lagi untuk berpasangkah Apa maksudmu bisa bebas? Aku merasa bahwa kau memang terlalu cantik untuk jadi istri dari laki macam aku Bukan karena kau merasa gagal dan merasa putus asa Sehingga kau menuduh aku yang bukan-bukan? Kalau memang iya Tiga benar Kau sudah banyak berubah Pak Sudi Tidak Tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maafkan aku aku tadi bingung aku panik oh Tuhan mana Marsudiku yang tabah pak, kau tidak boleh putus asa kau tabah kau tidak boleh bingung kau selalu mengajarkan aku dan anak-anak untuk selalu tabah bahwa cobaan Tuhan tidak akan melebihi kekuatan manusia kalau kau putus asa keluarga kita akan hancur kau ingatkan waktu kau berikan ini padaku tentang janji kita kalung ini adalah kenang-kenangan perkawinan kita yang pertama kita berjanji hanya kematianlah yang dapat memisahkan kita terima kasih pak kata orang cinta akan bertambah subur bila disirami air mata iya iya belakangan ini kita sering mengabaikan kebahagiaan karena dihimpit beban kehidupan mulai saat ini kita akan meraih kembali kebahagiaan itu iya pak hanya kematian yang dapat memisahkan kita iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat malam selamat malam saudara yang bernama Marsudi iya benar pak silahkan masuk terima kasih saudara diminta datang ke kantor ada apa pak jangan cemas ya maafkan aku Marsudi besok saya akan datang ke kantor pak saya diperintahkan membawa saudara sekarang jangan buka bapak saya pak tidak apa-apa ampun pak tidak apa-apa kasihanilah kami apa yang terakhir kau lakukan jangan buka bapak saya pak bapak salah apa salah penertian suami saya salah apa pak jaga anak-anak yang baik ya kalau ademu tanya bilang sama mereka bapak keluar kota saya ganti pakaian sebentar pak selamat menikmati kenapa bapak tidak pernah bilang kalau punya hutang begitu banyak aku takut kau jadi bingung tapi dengan begini kau buat aku bertambah bingung pak bagaimana dengan kantormu bicara lah dengan pimpinan kantorku bicara apa saja asal jangan bilang kalau aku disini maafkan aku Susanti jangan menangis tak selamanya jalan itu mendaki sebab setelah mencapai puncak jalan akan kembali menurun jangan pikirkan aku nanti jagalah anak-anak wah waktunya sudah habis pak terima kasih 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 terima kasih